Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello friend Selamat datang di channel youtube ini Theory of translation Teknik according to express and example and conclusion Teori translation teknik menurut para ahli Dan contoh beserta kesimpulan Yang kami hormati dosen pengampu ummi hayrani hayat situmorang SPDM HUM Disusun oleh Rizki Widionov Yanti dan Saibatul Aslamia Darul Ulum Asahan Kisaram Fakultas Terbiya Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Baiklah berikutnya akan ada penjelasannya Theory of translation according to express Teori menurut para ahli According to Rokhaya Masyali To reflect the Russian Translation is an app for language Text-wise the appropriate in the target language And what is translated? The is the author Meaning as intended by the text Sesaran upaya mengganti teks Bahasa sumber dengan teks yang sesuai dalam bahasa Dan yang diterjemahkan adalah makna sebagai Mana yang dimaksud pengarang Translation is the translation of the text from the source language To add equivalence text in the target language Menurut J.C. Catford menjabarkan bahwa Penerjemahan adalah pengalihan teks dari bahasa sumber ke teks padanya Dalam bahasa sasaran Translation is an activity that can clearly prove the role of language in social life Menurut Hatim dan Mason Translation adalah kegiatan yang dapat membuktikan dengan jelas mengenai peranan bahasa dalam kehidupan sosial Contoh menurut para ahli Contoh menurut para ahli Contoh menurut rokhaya makhali Contoh menurut rokhaya makhali But I hope Ketahuilah bahwa aku tidak sempurna Tetapi aku harap kau melihat nilaiku Just to be with you and fix what you have brought and broken Hanya ada bersamamu dan memperbaiki apa yang telah aku rusak Buku-buku itu tersusun rapi di perpustakaan A father is willing to work hard to profit for his children Seorang ayah rela bekerja keras untuk menafkahi anak-anaknya My family has a restaurant of Bogor Keluargaku mempunyai restoran di Bogor Example according Tuhatim and Mason explain that Vulcano erupts in Java Area takes money fixed steam Gunung meletus di daerah Jawa Memakan banyak korban Tidak tersedianya lapangan pekerjaan Menyebabkan banyak pengangguran Forts often occur due to people Wotrow cheer back scarlessly Banjir sering terjadi akibat ulah masyarakat yang membuang sampah sembarangan Conclusion Kesimpulan Translation is the first process of translating or transferring the source language to target language Translation adalah proses menerjemahkan Atau memindahkan bahasa sumber ke bahasa sasaran Terima kasih telah menonton!